Hai 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 ketemu lagi sama aku nah kalian kali ini ada di channel YouTube aku aku mau bersih-bersih kamar sekalian mau ganti look kamar aku karena aku punya makram yang baru jadi makram ini agak-agak olahnya beda ya sama yang makan sebelumnya jadi mau aku ganti look sekalian lihat ya sampai habis Assalamualaikum halo semua nah karena lagi musim virus Corona nih jadinya kamar aku akan lebih sering lagi dibersihkan nah sekalian mau bersihkan aku juga mau sekalian ganti makram karena aku punya makram baru aku sebetul lihat sih di fotonya dan penasaran ya langsung ya realnya ini seperti apa sih Oke aku mau buka dulu ini makramnya kayaknya nih makramnya bakal lebih panjang dari yang sebelumnya jadi agak-agak PR juga mikir sama pajangan yang di sebelah makramku itu mau aku tetap di situ atau mau aku ambil nantinya nah ini warnanya warna-warna nah ini dia warna toskal gitu ya cantik ya tuh ini cantik banget makramnya ini aku lagi berusaha membuka makramnya untuk makramnya ini kalian bisa request ya warnanya ini juga makramnya sebelumnya itu warna ombre aja tuh yang di bawah itu atasnya polos terus aku pingin ada variasi warna yang bener-bener aku banget yang variasi warna aku banget aku nggak mau yang warna-warna nah natural aku pingin warna-warna cantik kayak gini main warna terus oke akhirnya mbaknya bisa buat dan jadilah seperti ini nah siapkan juga pakunya terus meteran ini meteran kain ya tapi kalau kalian punya meteran yang yang asli yang beneran itu bisa kalian pakai oke ini aku lagi mengukur dulu itu ada bekas-bekas apa tuh paku ya udah biar aja ini aku kira-kira aku hampir jarang ngukur ya detailnya atas samping bawah itu enggak gitu cuman ya atas aja udah kira-kira aja jadi pakai ilmu kira-kira nah seperti ini nah itu nah itu udah kira-kira ya samping sama kesamping doang ya cuman bawahnya gitu aku nggak aku nggak ngitung ini aku titikin pakai paku aku tandain pakai paku aja seperti ini oke aku nyesuaikan pakunya mana nih halnya ada yang besar ada yang agak kecil kayaknya yang sama yang agak lumayan kecil jadi aku paku ini kalau ini juga agak-agak rusak ya udah lah yang penting tetap bisa dipakai nah setelah sudah aku pasangkan ini masih aku kira-kira dulu ya masih aku cek nah ternyata yang sebelah kiri itu kayunya kurang neket gitu jadi nanti aku perbaiki lagi itu yang sebelah kiri aku kuatkan lagi biar lebih seimbang nah seperti ini kita tata bawahnya aduh cantiknya sekarang aku mau membereskan bagian kasur eh salah bukan kasur ding ini ternyata mau ganti pajangan yang disesuaikan lagi sama makram karena makramnya udah ganti ya ganti warna dari yang sebelumnya itu warna-warna earth gitu ya earth tone gitu jadinya sekarang agak-agak warna-warna toska warna-warna cantik jadi pajangan seberangnya ini juga aku sesuaikan nah seperti ini aduh pilihan mana pilihan mana beberapa kali salah si burung ini sama tanaman juga kayaknya lebih sesuai ya jadi aku mau ini aja pilihannya jatuh pada mereka lanjut bersihkan bagian kasur tuh spraynya aku angkat mau aku ganti dia guys ingat juga nih kalian klik kalian toncok itu loncengnya kalian toncok juga kalian klik tombol subscribe nya support aku ya teman-teman ya untuk bisa terus berkembang di channel youtube aku jadi insyaallah aku bisa menghadirkan tayangan yang bermanfaat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian jadi aku mohon dukungannya ingat ya untuk subscribe like dan juga komen thank you semua nah setelah sudah selesai bagian panjangan dinding aku mulai bersih-bersih nah ini aku mau beres-beres bagian sini nah itu kenapa sih tempat aku kok bersih ternyata nah ini ada keranjang buat taruh barang-barang aku kayak bisa hand body dan lain-lain nah lanjut bagian samping kasur ini aku mau taruh buku terus kasih juga tanaman biar makin seger nah ini tuh ini ada pewangi juga itu yang di tempat itu terus kita tata bantalnya ini ada keranjang nah itu isinya ada peniti keranjang di bawah kaca ya ini berguna banget tempat kaca ini ada rodanya jadi bisa digeser-geser dan alhamdulillah kamar aku sudah cantik sudah ganti lebih fresh lagi ya karena pengaruh dari makram yang baru pajangannya juga aku ganti-ganti oke nah seperti ini tuh makin cantik ada sih burung ini aku belinya di studio 17 kalian bisa pesen bisa pesen ukuran dan macam-macamnya bisa kalian pesen disini dan ada spray spray aku lupa beli dimana nah ini dia makramnya yang cantik biasanya tuh kalau barang endorse suka inget gitu tapi kalau barang-barang barang yang beli itu malah kadang lupa gitu ya ini beli dimana lapaknya apa gitu terus biar lebih cantik juga dan enak di kaki nih di lantai aku tambahkan nah seperti ini nah makin enak deh ini bisa kalian pakai bisa enggak ya jadi seperti ini tampilan kamar aku tetap jaga kebersihan ya teman-teman semoga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oke sampai bertemu lagi sampaielah bye 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 bye